Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Yang artinya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pada sholat jahriyah, Nabi SAW membaca Al-Fatihah dengan tertil dan berhenti pada setiap ayat. Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana cara Nabi SAW membaca Al-Fatihah ketika sholat. Jawab Ummu Salamah, yang artinya, beliau membaca dengan berhenti di setiap ayat. Hadis riwayat Ahmad dan disohihkan Shu'aib Al-Arnaud. 3. Untuk bacaan Maliki Yaw Middin, ada dua bacaan. Pertama, dengan memanjangkan mimnya sehingga dibaca Maliki. Kedua, huruf mim dibaca pendek, Maliki. 4. Pada sholat jahriyah, dianjurkan agar imam tidak mengeraskan bacaan Basmalah. Namun mulai dikeraskan sejak bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah menceritakan, Yang artinya, Rasulullah SAW mengawali sholat dengan takbiratul ikhram dan beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 5. Untuk sholat jahriyah, yaitu sholat yang imam membaca dengan keras, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah makmum telah diwakili imam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat. Sedangkan untuk sholat sirriyah, yaitu ketika imam membaca dengan lirih, makmum membaca Al-Fatihah dengan lirih. Ketika Nabi SAW mengimami jamaah sahabat, ada beberapa sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian beliau merasa terganggu dengan bacaan tersebut, dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada sholat jahriyah. Pada peristiwa ini, Abu Hurairah mengatakan, Kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran ketika sholat jamaah bersama Nabi SAW, dan beliau membaca dengan suara keras yang terdengar oleh makmum. Dan mereka membaca sendiri tanpa suara, bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Hadis Riwayat Imam Malik 6. Jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, dan imam telah rukuk, maka makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, namun langsung rukuk bersama imam. Kesalahan terkait membaca Al-Fatihah A. Mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah Umumnya kesalahan ini dialami oleh orang yang terkena penyakit was-was. B. Mengeraskan bacaan Basmalah ketika menjadi imam Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Aku sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakr, Umar, dan Uthman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat yang lain dinyatakan, Sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakr, dan Umar radiyallahu anhumah, mereka semua mengawali bacaan sholat mereka dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka tidak mengeraskan bacaan Basmalah. Hadis Riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para khulafakur Rashidin membaca Basmalah dengan suara lirih. Adapun adanya beberapa riwayat yang mensyariatkan membaca Basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah dan bahkan palsu. Sheikhul Islam ditanya tentang hadis yang menyebutkan bacaan Basmalah dengan suara keras. Beliau menjawab, Para ahli hadis sepakat bahwasannya tidak ada satu hadis sahih pun yang secara tegas menyebutkan membaca Basmalah dengan suara keras. Riwayat yang secara tegas menyebutkan membaca Basmalah dengan keras hanya ada pada hadis palsu. Taudihul Ahkam Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah. Terima kasih telah menonton!